Pemirsa Raja Charles melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke luar negeri sejak naik tahta tahun lalu. Kepada Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier, ia berbicara tentang kehangatan persahabatan antara Inggris dan Jerman yang sangat berarti bagi ibunya, mendiang Ratu Elizabeth II. Raja Charles mengunjungi Jerman sebagai bagian dari upaya membalik halaman hubungan yang sulit selama bertahun-tahun antara Inggris dan Uni Eropa setelah keluar dari blok tersebut. Selama kunjungan tiga harinya di Berlin, negara bagian Brandenburg dan kota Pelabuhan Hamburg, Raja Charles akan membahas masalah-masalah yang dihadapi kedua negara termasuk terkait krisis Ukraina. Meine Damen und Herren, am 29. März 2017 begann der Austritt des Vereinigten Königsreichs aus der Europäischen Union. Heute, genau sechs Jahre später, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wir schauen unter veränderten Bedingungen und doch gemeinsam nach vorn. Was auch immer vor uns liegt, ich weiß unsere Deutsch-Britische Freundschaft bleibt wichtig, sie bleibt stark, our Freundschaft ist important. Stenmeier menambahkan, fakta bahwa Raja Charles telah memilih kekuatan Eropa, Prancis, dan Jerman untuk kunjungan ke negaraan pertamanya, bahkan sebelum penobatannya pada bulan Mei, adalah isyarat Eropa yang penting. Wir knupfen an, an unsere Jahrhunderte langer partnerschaft, an die Freundschaft zwischen Deutschen und Briten, und, verehrte Majestät, an ihren persönlichen einsatz für die beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Charles, yang menggantikan ibunya Ratu Elisabeth setelah kematiannya pada bulan September, seharusnya melakukan perjalanan pertama ke Prancis, tetapi membatalkan bagian dari tur itu karena kerusuhan sosial yang keras di negara tersebut. Itulah, Mr. President, kerajaan yang penting dengan ibu saya, kerajaan yang berhati-hati tentang hubungan antara dua negara kita. Pasangan kerajaan ini akan menjadi tamu kehormatan pada sebuah makan malam kenegaraan di Istana Kepresidenal, Scholz-Bellefu. Selama di Berlin, Raja Charles juga akan berpidato di Majelis Rendah Parlemen Jerman, Bundesstaat, dan bertemu dengan beberapa dari satu juta orang Ukraina yang mengungsi di Jerman. Kerajaan yang berhati-hati-hati-hati-hati. Charles juga akan bertemu dengan perwakilan dari unit militer gabungan Jerman-Inggris untuk demonstrasi kendaraan amfibi pembangun jembatan mereka di Brandenburg. Nusantara TV melaporkan.